Saya sudah pakai desain thinking, tapi masih sering terjebak pada pola pikir desain produk dan aspek teknikal dari tahapan desain thinking. Bagaimana kita memastikan inovasi hasil desain thinking benar-benar fokus menjawab kebutuhan konsumen? Ini pertanyaannya bagus banget, karena ini artinya Anda paham apa inti dari desain thinking, yaitu berorientasi pada customer, customer centric itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, yang pertama adalah kita harus memperdalam aspek empathy-nya. Jadi kita harus cari cara terus untuk menggali lebih dalam tentang apa sih yang sebenarnya diinginkan dan juga dirasakan oleh customer-nya Anda. Itu yang akan jadi North Star metric-nya Anda, supaya Anda nanti tidak terlalu terjebak dengan aspek teknis atau apa sih visi produk yang di awal sudah melekat di kepalanya Anda. Fokus dan selalu kembali ke customers. Dan ketika Anda menggali atau berempati ke customers itu, jangan hanya menggali di level permukaan. Gali lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang menjadi motif dari kenapa kok dia menginginkan sesuatu? Atau apa sih the real pain yang itu mereka rasakan dan itu nggak ada solusinya, yang itu mengganggu, yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka ungkap sebelumnya gitu. Karena mereka menganggap itu sesuatu yang udah lazim, udah ya dari dulu juga gini gue terima aja. Nah, ke pemahaman yang sangat dalam terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh customers dan menjadikan customers itu menjadi kiblatnya Anda dalam mendesain sebuah solusi, itu yang nanti akan jagain supaya Anda nggak keluar dari track design thinking. Hal yang kedua yang juga Anda bisa lakukan adalah lakukan validasi hipotesa Anda dengan cepat. Jadi, buat prototipe sederhana, kemudian berikan ke customers dan minta dia berikan feedback. Minta umpan balik dari mereka. Nah, dengan begitu itu akan membantu Anda untuk nggak lama-lama terjebak kepada imajinasi Anda, pikiran Anda, atau bahkan ide-ide liar yang itu menarik mungkin bagi Anda, tapi belum tentu itu dibutuhkan atau diinginkan oleh customer Anda. Nah, jadi dengan adanya proses validasi yang lebih rapat, itu akan sekali lagi jagain Anda di dalam track yang itu nantinya akan berujung pada memenuhi kebutuhan dari pelanggan Anda. Nah, yang ketiga adalah, kalau tadi saya sebut bahwa Anda melakukan validasi ke customers Anda, ya untuk memastikan bahwa Anda on the right track, itu kan berarti kan Anda libatkan customer itu di belakang ya. Nah, sebenarnya yang lebih baik adalah Anda libatkan si customer itu di keseluruhan proses dari Anda melakukan inovasi itu. Ya, dari empathy yang kita bahas di yang pertama tadi, terus ya, sampai kemudian kita mendefinisikan problemnya apa, sampai kemudian kita ideation, sampai kemudian kita prototyping, baru kemudian di ujungnya adalah user testing itu ya, ketika Anda validasi tadi. Nah, ketika Anda libatkan terus customer Anda dalam prosesnya, maka mau nggak mau kan Anda akan bergerak dengan frame-nya si customer, kan? Nah, ini yang penting. Jadi, jangan hanya mengandalkan Anda dan tim Anda saja yang melakukan ideation, yang mencoba untuk memperbaiki prototipenya gitu. Semakin dekat dengan Anda dengan customers, semakin Anda akan terjaga itu track-nya, bahwa itu akan berujung menghasilkan sesuatu yang punya nilai tinggi bagi si customers. Dan yang keempat adalah, pastikan ada fokus dengan masalah ya. Jadi, bukan fokusnya itu pada fiturnya. Karena kebanyakan dari inovator atau orang yang ingin menciptakan sesuatu yang baru, itu adalah keasikan untuk berimajinasi tentang fiturnya apa. Padahal belum tentu itu benar-benar menyelesaikan masalahnya si pelanggan. Belum tentu itu benar-benar punya file yang tinggi bagi pelanggan. Ya kan? Nah, maka, again, fokus pada masalahnya si pelanggan. Jadikan itu sebagai track utama Anda untuk Anda mencari ide-ide, dan akhirnya melahirkan sesuatu, sebuah inovasi yang benar-benar menyelesaikan masalah itu. Kalau ada fitur yang nggak secara langsung membantu menyelesaikan masalahnya, yang ngapain dibuat juga gitu. Ngapain Anda pikirin juga? Nah kan, coba bayangin aja. Dengan empat hal yang saya sampaikan tadi, mestinya Anda yang walaupun sudah terbiasa berfikirnya sebagai product designers, fokusnya pada produk, itu akhirnya bisa kejaga bahwa fokus Anda adalah kepada si customers. Terima kasih telah menonton!